Selanjutnya, saudara, yang terakhir ini ada saksi korupsi tewas dibakar. Hingga saat ini, saudara, polisi hingga saat ini masih terus mencari pelaku yang diduga membunuh seorang PNS yang menjadi saksi korupsi di Semarang, Jawa Tengah. Meski ditemukan sejumlah barang pribadi milik Iwan Budi Prasetyo, di TKP temuan jenazah terbakar di sekitar pantai Marina Semarang. Namun polisi belum dapat menyimpulkan identitas korban. Mereka masih menunggu hasil laboratorium forensik dan tes DNA korban. Sebelumnya, Iwan, yang merupakan pegawai negeri sipil badan pendapatan daerah Semarang, sempat dilaporkan menghilang oleh pihak keluarga. Sehari sebelum diperiksa, sebagai saksi di Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah terkait dugaan korupsi pengalihan aset. Pernah dianggarkan dengan persertifikatan hasil penyerahan PSU dari PSB. Anggaran waktu itu peranggungan 3 miliar, tetapi yang digunakan hanya kemudian untuk honor tim. Jadi angka 3 miliar tidak digunakan semua. Di mana lotak korupsinya kan memang masih pendalaman dari teman-teman polisi. Kamis pekan lalu, polisi mendapat laporan temuan jenazah tak utuh dengan kondisi terbakar 100%. Diduga kuat, korban meninggal karena dibunuh. Selain temuan motor terbakar sebagai barang bukti, polisi juga masih mencari bagian tubuh korban yang belum ditemukan. Tim Liputan, Kompas TV